Meskipun dicetak tahun 1959, namun uang ini diterbitkan tahun 1960. Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di channel Uang Kuno Official, channel yang membahas seputar uang kuno. Baik kawan, pada video kali ini kita akan mereview uang kertas seri bunga tahun 1959. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe, biar kami semakin semangat untuk membuat video-video seputar uang kuno. Dan nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan berita-berita terbaru dari channel ini. Menurut lapan situs Kompasyana, uang seri bunga adalah uang kertas Indonesia dengan pesen terbaik untuk kategori uang seri. Seri bunga juga disebut seri burung dan ada juga yang menyebut seri flora dan fauna karena di bagian depan bergambar flora bunga dan di bagian belakang bergambar fauna burung. Baik kawan, kita mulai mereview uang kertas pecahan 25 rupiah tahun 1959 atau yang disebut dengan seri bunga. Penampakannya seperti ini. Terdiri dari kombinasi warna biru, hijau, merah dan kuning, serta coklat. Namun, secara umum didominasi warna hijau. Di bagian atas bertuliskan Bank Indonesia, kemudian ada lingkaran sebagai tempat watermark. Di sebelah kiri bergambar bunga deratai. Di sebelah kanan, atas ada tulisan angka 25 sebagai nominal. Angka 25 ini juga ada di sebelah bawah kanan. Juga di bagian kiri bawah. Kemudian ada penyebutan nominal yaitu 25 rupiah. Untuk nomor serinya, ada di sebelah kanan atas dan sebelah kiri bawah. Untuk nomor serinya, terdiri dari susunan angka huruf angka. Angka 25 di depan ini adalah sebagai nominalnya. Kemudian diikuti huruf dan angka nomor seri. Lalu, ke bawah terdiri dari ragam ornamen. Di tengah-tengahnya ada tulisan Jakarta 1 Januari 1959. Meskipun dicetak tahun 1959, namun uang ini diterbitkan tahun 1960. Tepatnya tanggal 2 Januari 1960. Dan ditarik dari peredaran tanggal 31 Desember 1966. Kemudian kita bergeser ke bawah. Di situ ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu, yaitu Mr. Lukman Hakim. Dan juga Direktur Bank Indonesia, Mr. TRB Sabarudin. Kemudian di bagian bawah ada tulisan Thomas Delaru & Company Limited yang biasa disingkat TDLR. Nah, Thomas Delaru ini adalah nama percetakan yang mencetak uang pecahan 25 rupiah seri bunga ini. Yang kantornya berpusat di Inggris. Jadi kemungkinan yang mendesain uang ini juga dari luar negeri. Saya kurang tahu namanya. Kalau ada teman-teman yang tahu silakan menulisnya di kolom komentar. Kemudian di bagian belakangnya. Di dominasi warna biru. Kemudian ada gambar burung bangau yang saling berhadap-hadapan. Di tengahnya ada lingkaran seperti matahari. Di situ tempat watermarknya. Kemudian ada pemandangan seperti perkampungan. Kalau diperhatikan rumahnya seperti rumah adat Sumatera Utara. Saya kurang tahu persis rumah adat mana. Mungkin rumah adat Batak Karo atau Nias. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu silakan komen di kolom komentar. Kemudian di bagian bawahnya. ada tulisan tentang aturan perundang-undangan. Yang intinya pelarangan memasukkan uang ini. Kemudian di bagian pojok atas. Dan pojok atas sebelah kanan ada angka nominal. Dan juga di pojok kiri sebelah bawah. Juga ada angka 25 sebagai nominal. Untuk pengamannya uang ini. Kalau kita terawang ada watermark atau tanda air Garuda Pancasila. Kemudian kita geser. Ini ada Benang pengamannya. Untuk variasi nomor seri. Dan harganya menurut katalog uang kertas Indonesia. Itu nomor serinya ada 3 variasi. Yaitu Satu huruf lima angka. Satu huruf lima angka ini sebagai seri pengganti atau replacement. Harganya kalau kondisi bagus. Rp250.000. Kondisi biasa Rp100.000. Kondisi jelek Rp35.000. Kemudian Variasi yang kedua. Dua huruf lima angka. Untuk harganya kondisi bagus Rp50.000. Kondisi biasa Rp15.000. Kondisi jelek Rp7.500. Kemudian yang ketiga. Tiga huruf lima angka. Untuk harganya di katalog uang kertas Indonesia ini. Belum ada harganya. Demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno seri bunga pecahan Rp25 tahun 1959. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Apabila ada kritik dan saran, silakan menulisnya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.